Intro Kebupatan Seragen telah lama terkenal sebagai daerah penghasil batik. Batik ini kebanyakan dihasilkan dari industri rumahan yang berada di wilayah kecamatan masaran dan sekitarnya, khususnya di desa Pilang. Adanya pandemi COVID-19 ternyata tak hanya memukul sektor pariwisata saja. Namun, masyarakat industri batik juga terimbas dampaknya. Bahkan, warga yang dulunya banyak menjadi pekerja di sejumlah rumah industri batik terpaksa dirumahkan karena menurun drastisnya permintaan. Para perajin hari ini sudah 2 tahun kena COVID-19. Setelah itu, ini baru bangkit, 3 bulan rame, seperti kadang rame lagi, seperti belum stabil, ibu. Inilah karena produksi masal di Batik bilang ini sangat luar biasa, sehingga harganya hancur. Teman-teman, perajin untuk cari keuntungan itu paling hanya 4 sampai 7 ribu berpotong. Itu sudah cukup luar biasa. Mudah-mudahan setelah nanti COVID ini nanti selesai, mudah-mudahan bangkit lagi. Kegiatan bisa-fes tersebut berisi talk show dengan pembicara subkoordinator event wilayah 2A, Bali dan NTB, Rosaline Petrina Kristianti, dan Direktur Kuasa Kata Media Aulia Muhammad. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Milujeng Pramestuti SSMM mengaku sangat tertarik dengan rangkuman acara yang disajikan bisa-fes tersebut. Karena selain talk show acara, juga diisi pertunjukan membatik, kesenian tradisional berupa karawitan dan kentongan guno tengoro, serta fashion show yang semuanya diberagakan oleh warga Pilang. Agustina Milujeng dan Rosaline bahkan turut serta membatik membaur bersama warga. Industri batik di Kabupaten Seragim, dan menjadi memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat kecilan. Juga bagi seni pertunjukan luar biasa. Agustina pada kesempatan itu juga memesan motif batik siluet Bung Karno. Ketua Umum IKA FIB Undip itu berharap, sebelum Oktober pesanan batik motif Soekarno itu telah selesai, sehingga bisa dia bawa ke Jakarta. Ardi Wisanggeni melaporkan dari Kabupaten Seragen, Jawa Tengah.